Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullah Kemudian orang tersebut mendapatkan keramat Bisa menyembuhkan Bisa menyembuhkan Bisa menyembuhkan Sebagai keramat oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti itu berupa keramat Kita arti orang Itu merupakan Tanda amalnya Diterima oleh Allah SWT Dalam bahasa kita sehari-hari Kalau kita ibadahnya ikhlas Ibadahnya benar Maka di dunia akan diberi GP istilahnya Pahala Di akhirat Kita akan mendapatkan pahas Arti Robbana adenah Bintunya Asana Wabir asur Sana Kalau kita beribadah dengan baik Di dunia akan dibalak Dengan kebaikan Allah SWT Di akhirat pun akan dibalak Dengan kebaikan Allah SWT Jadi kalau ada orang sore Ragi ibadah Di dunia mendapatkan Banyak kemudahan Itu sebagai Bisa roh Sebagai kabar gembira Bahwa amal yang telah Di akhirat pun Akan mendapatkan Pakalah yang lebih Ini kalau Masjidnya Bisa 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 Sebaliknya Tidak Wah Kamu udah Amal sore Juga dikasih Nanti di akhirat Tidak seperti itu Jadi Di dunia dikasih Di akhirat Apalagi Lebih banyak Dikasih Masih Hikmah Nomor 234 Bagaimana kamu menuntut Ganti atas Suatu amal Padahal dia Allah yang Menyedatakan Amal itu Kepadamu Atau bagaimana Kamu menuntut Balatan atas Sesuatu Keistilasan Amal Pada dia Dialah Yang menghadiahkannya Kepadamu Al-Muslimin Rahimah Maksudnya Begini Kita ibadah Ibadah Solat Siapa yang Memberi Hidayah kita Untuk Solat Siapa yang Memberi Kekuatan kita Sehingga bisa Melaksanakan Solat Allah Nah setelah Kita bisa Mengerjakan Solat Tiba-tiba Kita itu Minta Upah Atau minta Hadiah Kepada Allah Saya sudah bisa Solat Hadiahnya Mana Pahalanya Mana Surganya Mana Itu kan Enggak Etis Orang sudah Dikasih nikmat Berupa Solat Lalu dia Masih Meminta Lagi Kepada Allah Minta Surga Bukannya Bukannya Sarah Enggak Eh Enggak Eh Atau Bisa Dikatakan Begini Kita Mengasih Seseorang Nih Kamu Saya Kasih Uang 10 Juta Nah Si orang Tersebut Kemudian Itu Berbisnis Dengan Uang 10 Juta Tersebut Dan Dapat Untung 100 Juta Setelah Untungnya Banyak Dia Pulang Kepada Kita Lagi Pak Mohon Maaf Bapak Dulu Memberi Saya Uang 10 Juta Menjadi Berkembang 100 Juta Sekarang Saya Minta Hadiah Orang Sudah Dikasih Uang 10 Juta Sudah Dapat Kasih Untung Ratusan Juta Pulang Lagi Minta Dia Itu Sama Kayak Orang Kita Dikasih Hidayah Oleh Allah Untuk Ibadah Kita Dikasih Taufik Oleh Allah Untuk Ibadah Bisa Dikasih Iskoma Oleh Allah Untuk Ibadah Nah Setelah Ibadah Kita Kembali Lagi Kepada Allah Minta Bonus Surga Minta Bonus Lain Lain Itu kan Kurang Etis Dalam Gajian Kita Bukannya Salah Dengan Kata Lain Kalau Kita Mau Beramal Dengan Cara Ikhlas Beramal Beramal Ibadah 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 Merupakan Tanda Syukur Bahwa Kita Sudah Dikasih Hidayah Oleh Allah Dikasih Taufik Oleh Allah Dikasih Mudah Mudahan Allah Menjadikan Kita Orang Orang Yang Beribadah Dengan Ikhlas Allahumma Amin Rabbana Takobbal Minna Inna Ka Anta Samir Al-Alim Watub Alayna Inna Ka Anta Tawaf Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ajadu Anla Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh En Sveiði Næs H himlaði Næs Evna Vibliði Hætti Hætti Næs Kæ Lukafló Sveiði Edi